Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Kakak Ina disini, sampai sudah lupa Kakak Ina dimana gitu. Hari ini adalah hari kedua saya punya Dinas Penyelamatan Makanan, jadi sekarang saya, bukan hari kedua, kali kedua, terakhir itu dua minggu yang lalu kalau tidak salah. Saya punya pertama kali Dinas Menyelamatkan Makanan, buat yang belum mengerti sebentar saya akan jelaskan ini maksudnya apa. Sekarang ini waktunya untuk saya harus pergi, karena saya perjalanan sekitar 20 menitan ke supermarketnya. Dan ini kan hari Senin, biasanya di hari Senin katanya kalau banyak banyak banget, kalau sedikit sedikit banget. Jadi saya juga penasaran apa-apa saja yang bisa kita selamatkan dan sebanyak apa makanan yang bisa kita selamatkan hari ini dari supermarket. Kita langsung let's go ke supermarketnya. Teman-teman, kalian lihat saya lagi OTW dan kabutnya minta ampun loh, padahal ini masih sore-sore udah kayak, ini masih mending tadi saya lewat di apa, kayak di perkampungan gitu, Mama Mia ya, kabut parah, parah sekali. Lihat kabutnya nih, kabut sekali, tadi di jalan tuh parah sekali ya, btw saya sudah balik ke rumah. Dan hari ini yang saya selamatkan cuma satu, ini aja gak banyak, padahal saya sudah siapkan tiga box segini, karena katanya biasanya hari Senin tuh banyak-banyak sekali, sedikit-sedikit sekali. Jadi kayaknya hari ini termasuk sedikit, tapi lumayan nih, lihat. Dan saya bakalan kasih lihat kalian. Oh, berat. Halo. 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 Lihat, ini berat sekali. Sini, seperti biasa. Oke. So, teman-teman, saya mau kasih lihat kalian apa saja yang tadi saya selamatkan. Jadi ini yang saya punya di dalam box ini adalah tiga, dibagi tiga. Jadi misalnya saya dapat satu begini, berarti tadi tuh ada tiga wortel begini yang diselamatkan. Cuma karena kita tadi bertiga, jadi masing-masing dapat satu gitu. Kita mulai, ini wortel, ini masih bagus semua, ini cuma satunya, kayak agak sudah basah loh gitu. Tapi, lihat nih, masih bagus sekali. Tuh ya, 2 kilo wortel. Nah, ini saya senang sekali pasal lihat, sayur kawet, teman-teman. Sampai ya daun singkong apa? KW. Daun singkong kawet, dan ini cuma ada sedikit saja yang kuning. Tapi ini tuh, dia jarang ditemukan. Tuh, saya yang tau, bahkan kalau kita pergi ke supermarket, dia tuh cuma ada biasanya musim dingin. Dan itu pun tidak di semua supermarket ada. Dapat satu, terus ini ada bayam. Tuh, ada bayam. Dan ini organik. Tapi bayamnya, guys, sudah terlalu bagus ya. Nah, jadi organisasi ini, tim penyelamat makanan ini, kita juga lihat. Kalau misalnya, ini yang sudah terlalu, kalau saya lihat gini, yang sudah terlalu banyak yang banyak, itu kita tidak akan konsumsi dan tidak akan kita bagikan ke orang lain. Pasti akan kita buang gitu. Jadi yang akan kita bagikan dan kita konsumsi sendiri itu yang masih kayak gini nih. Yang kayak gini, terus kayak wortel. Ini ada susu. Susu sama, apa ini shlaksana? Cream. Cream, white cream. Ada dua. White cream. Ups, sorry. Terus ada susu. Terus ini ada salad. Ini saladnya juga masih bagus nih. Kan masih fresh. Tuh. Salad. Dan ada spagel. Apa namanya ini? Asparagus. Asparagus. Tuh. Asparagus yang putih sama yang hijau. Ini saya pesayur kesukaan loh. Kita bisa makan malam ini. Iya. Dan ini masih bagus semua nih. Pasti ini nasi, nanti. Iya, pasti. Terus, nah ini yang kayak gini nih. Jadi, brokoli, dia punya di bagian atas itu sudah kuning. Jadi, katanya kalau sudah kuning begini, tadi saya punya teman bilang tidak usah dikonsumsi lagi. Tapi kalau mau, dia ke batang kita bisa tanam gitu. Nanti dia tumbuh lagi. Oh iya, betul. Iya kan? Terus kayak yang ini juga, ini masih ada hijau-hijauunya. Tapi, dia bilang sih kalau saya punya teman yang tadi itu dia, orangnya tuh apa ya, sangat berhemat sekali gitu. Jadi, dia bilang biasanya yang kayak gini dia tidak buang, yang kuning-kuningnya dia potong, terus bagian batangnya dimakan. Karena brokoli kan batangnya juga bisa dimakan kan. Jadi, dia bikin kayak gitu. Tapi, dia bilang usah tidak harus, kalau usah mau buang juga tidak masalah ya. Atau ditanam lagi. Jadi, begini loh, inti program penyelamat makanan ini, supaya bahkan makanan yang kayak gini, yang maksudnya dibuang, tapi tetap bisa ditanam untuk konsumsi lagi, itu yang kita lakukan gitu loh. Supaya kayaknya tidak buang-buang makanan. Jadi, kita tidak perlu konsumsi, tapi bisa kita tanam lagi untuk bisa bertumbuh lagi. Kayak gitu contohnya. Nah, terus, ini masih bagus nih, masih lumayan. Ada hijau-hijau-hijau nya. Brokoli. Tadi brokoli banyak sekali, ini saya cuma ambil tiga, tapi mereka ambil satu orang mungkin ada empat atau lima gitu ya. Terus, ini apa ini? Ini apa saya yang? Salakis. Kayak keju gitu ya. Kayak cream cheese gitu. Kayak, eh saya tidak tahu, teman-teman ya. Nanti saya baca. Ya, terus, ini tadi dapat tiga dessert gitu. Apa ini? Ini kayak rice pudding. Pudding bubur gitu. Untuk dessert. Dan ini ada high protein strawberry mouse. Ini apa? Kayak ice cream gitu mungkin ya. Iya, kayak ice cream gitu. Mousse, mousse. Itu seperti yogurt. Dan, kol. Kol ungu. Dan kol ungu ini cuma kayak gini nih. Cuma ada satu sedikit begini yang kayak rusak. Tapi ini kan kayak cuma mungkin dua lembar. Nggak dibuang, sisanya masih bagus ya. Oke. Dan yang terakhir ada schnitzel. Ini kayak buat anak-anak malam ini kita bisa goreng, bisa makan. Langsung. Dan ini. Ya, betul. Dia punya tanggal kabel warsa sampai hari ini. Jadi bisa dikonsumsi. Itu schnitzel betul atau itu vegan? Oh, vegetarisch. Oh, tapi pahal-pahal gitu suka nih. Elena juga. Elena juga, betul. Lupa. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya punya dinas kedua. Saya cuma dapatkan segini. Lebih sedikit daripada yang waktu lalu. Tapi karena waktu lalu itu kan kita ke dua supermarket atau tiga supermarket yang berbeda ya. Dan itu juga kita bagi tiga. Jadi lebih dapat lumayan, lebih banyak daripada sekarang. Nanti hari Jumat lagi ada lagi dinasnya. Jadi ini tuh kayak setiap hari ada. Tapi saya bisa pilih. Saya mau ambil hari apa saja. Jadi kita tuh kayak punya website begitu. Terus ada kayak apa ya? Kayak slot-slot begitu. Nanti kalau yang masih kosong itu di hari apa. Kalau kita lihat kita ke jadwal pas atau tidak. Kita bisa isi. Kita punya nama di situ. Profil di situ. Supaya orang tahu kita yang bakalan ambil. Terus, by the way, buat yang masih bingung. Jadi ini tuh apa sih? Kayak organisasi di Jerman. Bukan cuma di Jerman. Sebenarnya di seluruh Eropa juga banyak. Ada di Perancis. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau kalian mau tahu nanti kalian bisa nonton video yang itu lebih jelas. Yang jelasnya tuh ini organisasi yang mereka tuh kegiatannya tuh menyelamatkan makanan. Menyelamatkan. Namanya food saving ya. Jadi menyelamatkan makanan dari supermarket yang misalnya kayak gini-gini. Ini kan di supermarket sudah tidak boleh dijual. Padahal sebenarnya ini kan kalau kalian potong dia punya ini. Yang sistemnya bisa dimakan gitu. Cuman karena supermarket kan mereka punya standar-standar tertentu. Misalnya kalau sayur sudah ada yang kuning dikit. Tidak boleh lagi dijual belikan. Jadi harus dibuang. Nah karena adanya banyak makanan yang terbuang. Jadi organisasi ini mereka bikin. Apa sih istilahnya? Bikin kegiatan aktivitas ini untuk menyelamatkan makanan. Dan akhirnya dibagikan ke orang-orang lain. Jadi misalnya nih. Ada susu atau ini white cream kayak gini. Terus kamu bagi ke seorang punya tetangga itu bisa. Ya jadi pokoknya intinya itu. Itu kalau misalnya jumlah makanannya itu banyak sekali. Itu nanti antara pokoknya banyak pilihan. Intinya usahakan sampai makanan yang kita selamatkan itu tidak ada yang terbuang. Di sini juga saya mau jelaskan. Karena banyak yang suka salah paham. Mereka pikir kita nih kayak ke supermarket mengemis makanan lah. Kita ini apa bikin rugi-rugi supermarket lah. Terus kayak. Ya pokoknya banyak orang yang masih belum mengerti tentang ini program ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini tuh sudah ada kerjasama sama supermarket. Pokoknya ini tuh program sebenarnya untuk makanan itu jangan sampai dibuang-buang. Makanya kita yang ambil juga kita bakalan bagikan ke orang lain. Karena biasanya tuh katanya bisa sampai banyak sekali. Ini kebetulan hari ini sedikit. Jadi kita tuh tidak akan pernah tahu gitu loh teman-teman. Kita tidak bakalan tahu yang kita bakalan jemput ini banyak sedikit atau menengah. Makanya kalau kita mau pergi jemput makanan. Itu biasanya disarankan untuk bawa banyak box-box kayak gini dan plastik plastik. Supaya in case kalau ternyata banyak. Kita masih punya tempat untuk kasih masuk barang-barangnya di dalam box-box itu teman-teman. Terus program ini juga tuh tidak ada sang ketahutannya dengan kayak mengemis makanan. Atau ada yang memikir karena di Eropa juga ada orang-orang yang mengambil makanan secara ilegal dari tempat sampah milik supermarket. Jadi di Jerman tuh memang ada supermarket-supermarket. Mereka tuh punya kontainer-kontainer atau tempat sampah untuk buang produk-produk yang sudah tidak mau mereka berjual belikan. Biasanya ada orang-orang yang ambil makanan dari tempat sampah ini. Karena tempat sampahnya tuh memang kayak khusus buat buang makanan kayak begini ya. Jadi bukan kayak bercampur-campur gitu. Nah itu tuh ilegal setahu saya. At least di Jerman. Karena di Jerman itu tidak diperbolehkan. Saya tidak tahu kalau di negara lain. Jadi mungkin orang-orang yang pernah dengar tentang itu mereka pikir yang saya lakukan ini sama. Tidak teman-teman tidak sama sekali. Kita organisasi resmi dan bahkan untuk masuk ke organisasi ini kita harus melalui tes tertulis. Kayak magam begitu. Minimal tiga kali di tiga toko yang berbeda. Dan juga kita bahkan di kayak tes apa sih. Ya pokoknya banyak-banyak. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk sampai bisa bergabung ke dalam organisasi ini. Karena ini kan berhubungan dengan makanan. Kita harus belajar tentang higienis. Kita harus kursus online dan lain-lain. Jadi singkatnya kayak gitu. Nanti kalau saya ada jemput makanan lagi saya bakalan bikin video juga buat kalian. Dan saya kasih lihat kalian apa saja yang saya berhasil selamatkan. Pokoknya inti dari video ini saya cuma mau kasih lihat kalian. Saya punya dinas hari ini apa saja yang saya selamatkan. Kalian bisa lihat di sini gitu. Dari tadi kalian sudah lihat. So ya teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian bisa tercerahkan. Dan saya tahu di Indonesia mungkin belum ada yang kayak begini. Jadi mungkin orang-orang masih kayak kaget, masih heran. Tapi yang sudah tinggal di Eropa pasti juga sudah pernah dengar dan tahu tentang ini. Oke so ini dia video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.